Intro Selamat datang pemirsa Pasuruan Info hadir pekan libur anda Bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan Berita-berita top 5 minggu ini Dari 2 perempuan muda Dewas dihantam ke asri tanjung di Meji Hingga vaksinasi berharia kambing Di serbu warga Inilah berita yang akan kami Sajikan Dua perempuan tewas tersambar kereta api Seri Tanjung di perlintasan KA Dusun Kemeloko Desa kecamatan Meji Pasuruan Minggu 20 Juni pukul 2 lewat 30 siang Kedua korban tewas di tempat kejadian Korban tewas diketahui bernama Lailina Bilaturrohma 19 tahun asal keluraan kauman Kecamatan Mojosari, Mojokerto Rekannya yang juga meregang nyawa bernama Tasha Dava Samula 19 tahun asal kota Surabaya Dijelaskan Marty Mulanya korban mengendari Honda Vario Bernopol S2557mm Dari arah selatan Dusun Bilang Sari Desa Meji Vario tersebut dikenalai Tasha Sedangkan Laili berada di poncengan Saat tidak melewati perlintasan Resmi tak berpalang Korban tidak memerhatikan Ke asli tanjung yang melaju dari arah barat Sehingga bagian belakang motor Diserepet kereta Keduanya pun terlempar dari kendaraan Akibat teberakan tersebut Kedua korban meninggal di tempat Dengan luka patah Kedua korban lantas diladikan Ke rumah sakit Bustik di Patukosek Ngempol Wali kota Pasuruan Sefua Yusuf mengatakan Ada empat buah yang diputuskan bersama Dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 di kota Pasuruan Senin 21 Juni Empat poin tersebut Pertama Pemkot akan mengambil Langkah-langkah medis Untuk percepatan penyelesaian 53 orang yang dinyatakan Positif COVID-19 Dari kluster ziarah Beberapa waktu lalu Selain itu Kata Gusipul Dari hasil swab PCR Pihaknya tidak menemukan Tanda-tanda varian COVID-19 baru Atau varian delta Dari 53 orang yang dinyatakan Positif COVID-19 Di kota Pasuruan Langkah kedua Pengawasan ketat Di dua RW di lingkungan Terajem Dandim Kapolres Satpol PP Dan jajaran Siap mengawasi Semua kegiatan masyarakat Di sana Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga Dengan beratati menyampaikan Pemkot akan melakukan Penyekatan di 17 titik Perbatasan kota Pasuruan Dengan daerah sekitarnya Langkah ketiga Percepatan vaksinasi Disampaikannya Disampaikannya Pemkot akan mempercepat Proses vaksinasi Untuk masyarakat Vaksin adalah Salah satu ikhtiar Untuk memperkeluar Kekebalan tubuh secara massal Langkah keempat Gusipul akan mengajak Semua elemen masyarakat Tokoh agama Tokoh masyarakat Ulama Dan lainnya Untuk bisa ikut terus Men sosialisasikan Bahaya COVID-19 Dan pentingnya Penerapan protokol kesehatan Menurut Gusipul Disiplin progres Bisa mengurangi Atau minimal Meminimalisir Penyebaran COVID-19 Tetap patuh Menggunakan masker Hindari kerumunan Atau jaga jarak Dan rajin cuci tangan Dengan didampingi Kuasa hukumnya Sembilan warga pasuruan Melapor ke Polresta Malangkota Rabu 23 Juni Korban melaporkan Penipuan yang dialami Dengan modus Bisa menjadikan PNS Tanpa tes Dengan jalur khusus Salah satu korban AL mengaku Tergiut dengan tawaran pelaku Karena ingin menjadikan Anaknya PNS Pelaku mengaku Bisa menjadikan Anak AL sebagai PNS Melalui jalur khusus Pelaku juga mengaku Sebagai pengacara Ditambah pembayaran Akan dilakukan Saat IPSK PNS Diterima Membuat AL Semakin tergiut Namun Di tengah proses tersebut Pelaku meminta Sejumlah uang Kepada korban Dengan alasan Mengurus administrasi Bahkan Untuk meyakinkan korban Pelaku juga memberikan Surat loros Uji publik Dasar pelaporan korban Adalah Penipuan dan Pemalsuan Karena Pelaku juga memberikan Penetapan Dari badan Kepegawaian negara Yang ternyata palsu Dari 9 korban Yang pernah ditipu Pelaku sudah mengumpulkan Uang 420 juta rupiah Sebelumnya Para korban Penipuan ini Juga sudah berusaha Mendatangi pelaku Ke rumahnya Di kawasan Buring Kedung Kandang Kota Malang Untuk mencari kejelasan Namun Hingga saat ini Pelaku belum bisa Ditemui Banjirrop kembali Menggenangi Sejumlah wilayah Di pesisir Kota Pasuruan Jumat 25 Juni Kali ini Sejumlah ruas jalan Dan permukiman warga Tergenang Ruas jalan Di Keluran Mantaran Rejo Kecamatan Pangung Rejo Kota Pasuruan Terendam Ketinggian air Mencapai 10-25 cm Andi 28 tahun Petugas BBBD Kota Pasuruan Menjelaskan Ada beberapa Pemukiman warga Yang terendam Mulai dari Keluran Pangung Rejo Dan Keluran Mantaran Rejo Air Mulai datang Sekitar pukul 9 pagi Ketinggian air Mencapai 10-20 cm Di pemukiman warga Meskipun Dilanda banjir Masyarakat Pesisir utara Kota Pasuruan Tetap melaksanakan Aktivitas Seperti biasa Para nelayan pun Tetap melaut Vaksin COVID-19 Masal digelar di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan Sabtu 26 Juni Ribuan warga Antusias Karena berhadiah Kambing Warga kota Pasuruan Antusias Dengan adanya Kegiatan Vaksin Masal Yang digelar oleh Polres Pasuruan Kota Di hari ulang tahun Bayangkara tersebut Sekitar pukul 9 pagi Warga sudah mulai Antri Meski panas Matahari menyengat Sebelum kegiatan Dimulai Ada sejumlah Superhero Yang beratraksi Tepat di depan Stadion Unsur Superhero tersebut Mensosialisasikan Tentang bahaya Virus COVID-19 Yang masih Mengancam Selain itu Sejumlah Tour Prize Juga disiapkan Oleh Panitia Salah satunya Yakni Hadiah utama Berupa 3 ekor kambing Dan hadiah lainnya Selesai vaksin Masyarakat Bisa menerima Pinggisan AKBP Arman Kapolres Pasuruan Kota Mengatakan Selain memperingati Hadi Bayangkara Ke 75 Pihaknya juga Menekan penularan COVID-19 Di wilayah Kota Pasuruan Ada 3.300 Dosis vaksin Yang telah disediakan Ia juga Menghimbau Kepada masyarakat Agar tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Walaupun Sudah melakukan Vaksinasi Hal itu Dilakukan Karena virus tersebut Masih mengintai Sebagian masyarakat Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Menghindari Perumunan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton